Baik, selamat datang di perkuliahan MOOC tentang hukum perdagangan internasional yang pada topik ini kita akan membahas tentang GATS, General Agreement on Trade-in Services. Dari namanya kita sudah tahu bahwa trade-in services berarti ini berkaitan tentang perdagangan yang berkaitan dengan jasa, pemberian jasa. Nah, GATS itu mengatur ada empat metode pemberian jasa atau perdagangan jasa. Yang keempatnya diatur dalam artikel 1 ayat 2 GATS Agreement. Di keempat ini, kalau mau disebut satu-satu, dulu pertama adalah mode yang pertama itu cross-border trade, yang kedua consumption abroad, yang ketiga commercial presence, yang keempat dengan presence of natural person. Nah, satu-satu kita akan mendiskusikan mengenai pemberian atau perdagangan jasa ini. Yang pertama, cross-border trade. Cross-border trade ini didefinisikan dengan perdagangan jasa di mana kedua belah pihak, baik pemberi jasa maupun penerima jasa, itu berada di dua negara yang berbeda. Jadi, mereka tetap stay, tinggal di negara masing-masing, tapi perdagangan jasanya terjadi. Nah, di antara contoh cross-border trade ini adalah jasa internet providers, kalau ada jasa internet providers yang di luar negeri menyediakan IP protokol atau ISP, sedangkan penggunanya itu ada di negara lain. Contoh lainnya adalah desainer, baik itu desainer baju, desainer sepatu, desainer tas, atau arsitektur desainer juga bisa. Jadi, ada pemberi jasa desainer-arsitek di satu negara, karena keahliannya sudah terkenal, misalnya di Itali, Perancis, dan lain-lain, untuk membangun jembatan, bangunan yang megah, karena keahliannya. Sedangkan pengguna jasanya ada di negara lain, itu menginginkan menggunakan jasa dari desainer ini di negara lain, sehingga keduanya tetap tinggal di negara masing-masing, hanya saja melalui komunikasi dan lain-lain. Pemberian jasa itu bisa terjadi. Jadi, si desainer setuju membuat desainnya, desainnya dikirim, melalui fasilitas internet atau lainnya, dan si penerima jasa melakukan pembayaran setelah menerima hasil desainnya itu. Nah, itu contoh pertama yang berkaitan dengan pemberian jasa yang diatur oleh GATS, yaitu cross-border trade. Nah, terima kasih. 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 Terima kasih.